Kalo ngomong sama artis, jangan kayak ngomong sama temen, lagi gak dikenal, lalu, lalu, lalu. Coba budidayakan kesopanan. Ya, sopan. Jangan kayak orang udah akrab, kayak kita temen lama gitu. Jangan, sopan. Karena Indonesia itu terkenal dengan budidaya kesopanannya. Ya, bukan budidaya kejulitannya, gak ada tuh, gak ada. Belajar PPKN gak? Jadi jangan pada kayak orang gila, sok-sok kenal, sok akrab, lu juga, lu. Ya, jangan, jangan begitu. Nanya yang baik. Walaupun menyakitkan pertanyaannya, tapi yang baik. Jangan kayak orang kenal udah lama, gak boleh. Ya. Mau budidayakan, kayak mau budayakan, terserah lah. Yang penting ada budayanya. Kalo salah tinggal dibenerin. Hmm. 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 Kak Igun lagi di Paris Gue lagi di Zurich Paris dan Swiss Gue lagi di Swiss Tadinya mau ke Swiss Cuman ternyata penerbangannya full Kalau naik kereta Dari Swiss ke Paris Empat jam Jadi tidak jadi ketemuan Apa harus dipaksain sama netizen harus ketemu Apa gimana Maunya Coba Aduh Aduh Terima kasih Terima kasih Apalagi Ya mogu masukkan apalagi Terima kasih Terima kasih Bahas Paris Fashion Week Aduh Itu lagi Itu lagi Kagak Kagak Kelar-kelar Bahas Paris Fashion Week Mulu Begini ya netizen Nih Mumpung lagi santai Otak gue lagi bener Nih ya Paris Fashion Week Paris Fashion Week Itu adalah show brand brand High brand Yang ada Di Paris Yang dilakukan setiap tahunnya Selalu ada Nah Biasanya Paris Fashion Week Itu Diadain Untuk Memperlihatkan Item 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 terbaru Dari brand Brand tersebut Nah Nanti Dari Dari Baju yang sudah Di Show kan Itu akan Dijual Gitu Dan cuman Kalian yang punya Kalau Misalkan Cuman bikin dua Yap Dari seluruh dunia Yang punya dua Ya itu Kalian berarti Punya yang Runway nya Oke Nah Untuk Masuk ke Paris Fashion Week Itu tidak mudah Karena Paris Fashion Week Itu sudah Terorganisasi Sejak lama Dan hanya Benar-benar Brand-brand Yang High brand Yang bisa Masuk ke Paris Fashion Week Gitu Lalu Sebetulnya Kalau lagi Habibu itu Sebetulnya Kalau mau datang Hanya untuk Nonton Paris Fashion Week Juga Gak apa-apa Tapi Kalau untuk High High brand Itu Biasanya Mereka Invitation Ada Undangannya Kayak Gue Nih Gue Dateng Sendiri Ke Paris Gunanya Pertama Untuk Ketemu Jalan-jalan Kedua Karena Diundang Sama Jorjo Armani Dan Dior Invitation Pribadi Karena Yang Masuk Untuk Nonton Acara Tersebut Sudah Terdaftar Namanya Jadi Kalau Kita Masuk Sebelum Masuk Pintu Itu Biasanya Ada Bukan Karyawan Ya Bilangnya Orang Yang Bekerja Misalkan Lagi Bekerja Di Dior Kita Mau Masuk Nonton Fashion Dior Nanti Kita Dili Ada Namanya Enggak Kalau Enggak Namanya Enggak Bisa Masuk Begitu Ya Mereka Teriak Teriak Di pinggir Di pinggir Jalan Bikin Malu Sebetulnya Nggak apa-apa Kalau Mau datang Ke Paris Membawa Nama Indonesia Nggak apa-apa Nggak ada yang Salah Apalagi Datang Pakai Duit Sendiri Ya Jangan Pakai Duit Rakyat Masalah Paris Kan Bisa Dimasukin Siapa Aja Tapi Yang Jadi Salah Kenapa Harus Dibawa Nama Paris Fashion Week Itu Itu Kan Jadi Bikin Malu Negara Nah Kalau Ngebahas Soal Geprek Bensu Dia Itu Men Sponsori Brand Lokal Sponsor By Geprek Bensu Dan Tidak Ada Di Paris Fashion Week Tapi Di Paris Fashion Show Nah Kalau Selain Dari Geprek Bensu Kan Dia Gembar Gembur Paris Fashion Week Paris Fashion Week Gitu Kok Duit Rakyat Ya Kan Kalian Cuman Netizen Nggak Tahu Apa-apa Yang Kalian Tau Kan Cuman Diseguhi Di Social Media Belanja Berlimpah Terus Kalian Happy Ngeliat Media Sosial Kayak Gitu Sebenarnya Balik Ke Netizen Seberapa Inginnya Kalian Dibodohi Gitu Semakin Kalian Senang Dibodohi Semakin Kalian Akan Terbuai Dengan Apa Post Yang Mereka Posting Dan Semakin Kalian Gelap Mata Sampai Akhirnya Tidak Bisa Melihat Mana Yang Benar Dan Mana Yang Tidak Duit Rakyat Yang Sponsorkan Jadi Harusnya Pak Menteri Itu Juga Bilangnya Jangan Paris Fashion Week Tapi During Paris Fashion Week Itu Harus Diralat Pak Menteri Bin Tidak 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 Te Tidak disini mau jam 1 dikit lagi